Perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2 banding 3. Uang Amir berbanding uang Budi, 2 berbanding 3. Sementara itu perbandingan uang Budi dan Cici, 4 banding 5. Perbandingan uang Budi dengan Cici adalah 4 banding 5. Di sini ada 2 perbandingan, Amir dan Budi, Budi dan Cici. Penghubungnya adalah angka perbandingan Budi. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Untuk mencari angka perbandingan Cici yang baru, Budi asalnya 4 jadi 12 berarti dikali 3. Maka untuk Cici juga 5 kalikan 3 jadi 15. Angka perbandingan Amir dengan Budi 2 banding 3. Budi dari 3 jadi 12 berarti dikali 4. Maka angka perbandingan Amir juga kalikan 4, 2 kali 4, 8. Jadi angka perbandingan Amir banding Budi banding Cici adalah 8 banding 12 banding 15. Uang Amir, maka banyaknya uang Amir sama dengan. Angka perbandingan Amir, angka perbandingan Amir, 8 dibagi. Jika jumlah uang mereka, karena yang diketahui jumlah uang ketiganya, berarti jumlahkan juga angka perbandingannya. 8 tambah 12, tambah 15, kali 3 juta setengah. Sama dengan 8 dibagi, 8 tambah 12, 20 tambah 15, 35, kali 3 juta setengah. 35 bagi 35, 1, 1 kali 8, 8, nolnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi uang Amir adalah 800 ribu.